Intro Ngapain lagi nih orang? Bawa apa dia? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di mata orang tuh semua nasi tuh sama Kecuali tuh tukang catering Tukang catering itu suka diskriminasi terhadap nasi tau Ya kita semua tau lah Tukang catering itu selalu mengkotak-kotakan nasi Bagus Nah Cing Abdel ini nasi kotak Ya nasi kotak lah masa nasi Peter Pan Nah ini kotak nih kan Ini kotak Kalau gue masukin kesini ini jadi inbox Kotak masuk Bisa aja gue Ngomong-ngomong soal makanan Ngomong-ngomong soal makanan Hari ini gue pengen ngebahas Sumanto Gue pernah punya fakta Katanya Sumanto ini pernah makan pake tangan Dan gue gak tau tangan siapa Lo berpikir gak sih gimana Sumanto jadi food vlogger Gampang kalo Sumanto jadi food vlogger Dia cuma ngerekam orang Udah jadi Aku food vlogger Misalnya nih si Sumanto dia collab sama Nek Carlos Diundang ke channelnya Sumanto kan Hei guys kemarin lagi di Sumanto channel Saya bersama kali ini Bersama teman saya Sahabat saya baik Nek Carlos Nek Carlos hari ini kita ngebahas Kita makan apa Makan saya Itu kan Di saat yang sama terjadi Perselingkuhan Teman makan teman Ini bukan kiasan ya real Sumanto katanya dia pernah ini Dia punya istri sekarang Dia punya istri Dia sering curhat sama istrinya Sayang Aku pengen anak laki-laki Hei abisin dulu yang dipiring Ternyata di makan-makanan ini Ternyata ada etitudenya gitu Namanya table manner Ada makanan pembuka Makanan utama sama makanan penutup Ini gimana dilakuin Sumanto Makanan pembukanya Kelingking Makanan utamanya Tubuh Penutupnya Selamat malam saya Levi Enggak dong belum orang masih banyak Tunggu dulu jangan-jangan Jangan di cut-cut dulu aja ini Nah udah 9 detik selamat malam saya Levi Gimana Panji silahkan Panji Untuk Levi of Sanusi Gue baru menyadari satu hal ya Bisa jadi gue salah Tapi keliatannya Bagian paling penting Dari performance lu Yang masih harus dicari Adalah bagaimana lu mengemas diri lu sendiri Kalau mau jadi performer Yang total gitu Yang ingin gue sampaikan adalah Jangan-jangan yang salah tuh bukan di joke yang lu tulis Karena ini emang joke yang lu ingin tulis seperti ini Yang kurang dari lu adalah Lu belum tahu bagaimana caranya mempresentasikan lu Si Levi of Sanusi pelawaknya udah ada Levi of Sanusi entertainernya belum ada Ya thank you Levi Gue merasa seneng nih yang sekarang Lo pede kalo ngeliat gue gitu Ngangkat alis ke gue gitu Kenapa ke yang lain gak Kayaknya setipikal jokesnya sama deh Iya jadi lu pede-pede aja gitu Melakukan itu ke gue gitu Mungkin lu bisa Apa ya Karena ini kalo orang stand up itu Berbalik kalo apa yang lu lakukan disitu Akan terasa disini gitu Kalo lu pede disitu gue juga pede gitu Mungkin bisa dilakukan ke Panji dan ke Randit Jejelin aja terus Selama-lama dia mengerti bahwa lu adalah Ini gue gitu Panji kemungkinan baru Mengerti ternyata Joksnya memang begitu Cuma pembawaannya yang gak bener Mungkin pedenya lu yang harus ditambah Gitu aja Levi Kalo Levi gue tau apa yang lu Mau coba lakuin sih Lu udah mulai agak Double meaning tuh mulai dikurangin Lu main di konteks Dan jadinya sih Gue seneng banget gitu Buat gue nih progres luar biasa banget Stand up comedian yang neurotic Artinya yang agak gugup itu Ada beberapa Salah satunya Woody Allen misalnya Gak apa-apa sebenernya Lu agak gugup dan canggung Tapi yang penting artikulasi Dan jeda timingnya itu jelas gitu Buat gue lu kurangnya cuman disitu Kurang tenang untuk masuk ke bagian yang lain gitu Gue Menurut gue ini Perubahan yang luar biasa dan Ngasih liat kapasitas lu sebagai seorang stand up comedian Jadi dua-duanya gue sebenernya happy hari ini Oke bar Levi ya Levi Yang terakhir tadi itu sengaja ya Yang pas penutupan Emang ada Oh emang sengaja Udah terkonsep Oh udah terkonsep Bagus sih bagus banget Lu salah satu komika yang Baru muncul aja gue udah pengen ketawa Jadi lu Lu mau ngapain aja tuh Gue udah pengen ketawa gitu Malam ini bagus banget Itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya